Beginilah cara mendatangkan rezeki berlimpah dengan bayar hutang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya salam dan salam berlimpah Sahabat bagi anda yang baru menonton video saya atau baru menemukan channel saya Ini anda bisa subscribe dan silahkan tekan tombol lonceng agar anda dapatkan update video baru dari saya Nah pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tema yang berkaitan dengan bagaimana sih cara untuk bisa berlimpah dengan membayar hutang Ya ini mungkin agak kontroversi ya sahabat ya Nah memang video ini saya khususkan untuk anda yang saat ini punya hutang Silahkan anda tonton video ini sampai habis Dan anda nantinya bisa share video ini jika anda rasa bermanfaat Oke Nah tentunya orang yang punya hutang Orang yang memiliki Apa namanya Punya pinjaman begitu kan Banyak sekali yang tidak tenang dalam hidup Ya karena apa Setiap harinya harus mengangsur atau mencicil hutang-hutang yang dimiliki Nah sehingga hidupnya itu tidak tenang hidupnya itu kemerungsung pikirannya rawat dan jauh dari yang namanya kebahagiaan Nah tetapi kali ini saya ingin share satu hal ya ketika anda mencicil hutang atau membayar hutang ya agar hidup anda bisa berlimpah Yang jelas adalah kebanyakan orang berhutang biasanya ketika sudah punya uang dia tidak segera membayarkan dia tidak bisa segera mencicil hutangnya Nah ini yang salah saya buat Jadi Hal yang pertama perlu anda tanamkan kuat-kuat adalah Anda wajib mencicil hutang Kalau anda sudah punya uang Maka langsung segera cicil hutang anda atau bayarkan hutang anda Kalau anda nanti tangguhkan Ya maka yang terjadi adalah hidup anda semakin rawat Nah ini yang banyak sekali orang lakukan Tapi masih saja bandel Ya kebanyakan orang seperti itu Nah kemudian rahasianya adalah hal yang kedua ya Ini yang benar-benar saya tekankan Ketika anda mencicil atau membayar hutang Maka akseslah rasa berlimpah Bukan mengakses rasa kekurangan Kenapa seperti itu Ya karena keberlimpahan yang anda akses ini Bisa menarik keberlimpahan-keberlimpahan yang lain Biasanya orang yang membayar hutang Misal dapat uang ya kan Kemudian dia mencicil hutangnya Atau membayar hutangnya Aduh uangku sudah habis nih Bayar hutang untuk ini Bayar hutang untuk ini Tagian ini dan seterusnya Yang diakses adalah rasa kekurangan Biasanya orang seperti itu Saat punya uang Lalu dibayarkan hutangnya Yang dirasakan adalah Uangnya sudah habis Karena bayar hutang Nah ini yang salah Kalau misalnya yang diakses adalah rasa kekurangan Maka yang terjadi adalah Ya kekurangan sahabat Bagaimana anda bisa berlimpah Kalau misalnya akses rasa yang anda Pancarkan ke alam semesta ini adalah kekurangan Rasa kekurangan Nah ini yang Tidak banyak orang yang paham Lalu bagaimana Ya saat anda membayar hutang Maka Niatkan begini Saya niatkan untuk Mencicil hutang Karena saya punya uang Dan saya berlimpah Maka saya bayarkan uang Bayarkan hutang saya Saya berikan uang ini untuk Orang yang saya hutang Nah Kemudian anda juga bisa niatkan Untuk sedekah sahabat Ya kan Anda juga tahu Sedekah itu manfaatnya sangat banyak Sedekah tidak hanya Uang yang disisikan lalu diberikan Tidak Sedekah itu maknanya luas Bahkan senyum Seperti ini saja itu sudah sedekah Ya Itulah kenapa Anda perlu yang namanya Mengganti Atau mengubah niat anda Mengubah akses Rasa yang anda Pancarkan ke alam semesta Saat anda Meniatkan membayar hutang Dan anda Yang anda akses adalah Keberlimpahan Maka alam semesta Itu memancarkan Atau menangkap Sinyal-sinyal Keberlimpahan Diri anda Dengan begitu Entah bagaimana caranya Ya Alam semesta itu akan mendukung anda Sehingga anda Bisa Diberlimpahkan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Anda dimudahkan Rezekinya Anda digampangkan Urusan anda Untuk Persoalan hutang anda Nah Jika selama ini Anda membayar hutang Dengan Mengakses Perasaan kekurangan Merasa Uang anda sudah habis Gara-gara anda Membayar hutang Nah Gantilah sahabat Ganti niat anda Ganti Akses rasa Keberlimpahan Dan niatkan juga Untuk sedekah Niscaya Insya Allah Allah pun Mudahkan Jalan rezeki anda Sahabat Oke Hanya itu Yang bisa saya sampaikan Pada kesempatan kali ini Semoga Bermanfaat Dan bagi anda yang Punya Akun facebook Anda bisa Add facebook saya Yaitu Saifus Salam Dan bagi anda yang punya Akun instagram Anda bisa Add Anda bisa follow Instagram saya Yaitu Saifus Underskos Salam Nah Saya doakan selalu Untuk anda Agar hidup anda Dimudahkan rezeki Anda diberlimpahkan Dan anda Dimudahkan Perusahaan Saya Salam Terima kasih Salam berlimpah Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati